Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan membahas tentang Salah satu faktor mengapa di Sumatera Sartan ini Banyak suku dan bahas sonyo Mang Dayat sebutkan salah satu Karena banyak nian sudut pandang dari berbagai keilmuan Kalu secara keseluruhan Namun yang Mang Dayat bahas adalah Mengenai hubungan keberagaman di Sumatera Sartan ini Yang dikaitkan dengan pemerintahan tradisional Sumatera Sartan Yaitu Marga Ya biasa sebelum kita lanjut Mang Dayat ingat ke dulu Tolong di support channel Mang Dayat Dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Konjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya Mang Dayat doa ke untuk penonton Mang Dayat Semoga tercapai segala hajat Dan selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Sumatera Sartan adalah provinsi yang unik Terdiri dari ratusan suku dan bahasa Sebelum dikenal Nyoh Bineka Tunggal Ika Masyarakat Sumatera Sartan sudah ngejalan ke Nyoh dulu Sebelum trending kato-kato toleransi Masyarakat Sumatera Sartan sudah ngejalan ke Nyoh Mungkin sejak ribuan ataupun ratusan tahun yang lalu Dengan hamparan wilayah seluas 109.254 km Dan jumlah penduduk yang hampir 8 juta jiwa Secara umum persatuannya kuat Bahkan dari berbagai aspek Masyarakat Sumatera Sartan ini punya simbol persatuan Beberapa contoh misalnya Batang Hari Semilan Yaitu sebutan untuk keseluruhan masyarakat Sumatera Selatan Batang Hari Semilan juga disematkan Untuk musik pemersatu sumsel Kemudian ada legenda yang sama-sama Si Pahit Lidah Yang menjadi cerita sebagian besar di wilayah Sumatera Selatan Kemudian bahasa pemersatunya ialah bahasa Palembang Dan yang akan kita bahas juga Yaitu pemersatu Sumatera Selatan Dalam tatanan kehidupan Adalah undang-undang simbur cahaya Yang dijadike pegangan hukum pemerintahan marga Karena itulah pemerintahan marga punya peran yang besar Dalam lestarinya dan tolerannya masyarakat Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton Kalau kita mirip-mirip ke Di Sumatera Selatan ini dikenal dengan marga dan dusun Di Minangkabau dikenal dengan nagari Di Jawa dan Bali dikenal dengan desa Dan pastinya di daerah lain juga punya sistem pemerintahan eksekutif terkecik dalam masyarakatnya Keistimewaan marga di Sumatera Selatan ini Susunan perangkatnya ini sangat khas dan harus dihormati Marga tidak sebatas sistem pemerintahan bertradisi asli Sumatera Selatan Tapi juga sistem peradatan masyarakat yang mengacu tuturan dan aturan tertulis undang-undang simbur cahaya Marga ini adalah komunitas asli atau yang disebut dengan masyarakat adat Yang bisa ngatur wilayahnya dewe Marga punya perangkat hukum dan acuan yang jelas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat Dalam pemerintahan marga pada masanya tidak punya ketergantungan terhadap pihak lain di luar Waktu demi waktu dan zaman demi zaman perubahan selalu hadir Semakin lama otonomi dan hak marga semakin dikerdil ke Sampai akhirnya di masa Republik Indonesia ini pemerintahan marga dihapus ke Di masa awal kesatuan marga ini pecak kerajaan-kerajaan kecil yang secara bebas mengatur wilayah dan masyarakatnya Karena itu segala hukum adat dan kebudayaan-kebudayaan bisa berkembang subur di wilayahnya masing-masing Dalam pemerintahan marga tidak cuma sebagai kepala pemerintahan Tapi juga sebagai pemangku adat Karena itulah setiap wilayah marga ini berkembang adat budayonya masing-masing Bahasa asli masih biso terlestari Adat budaya biso terlestari Bahkan mungkin sejak ratusan ataupun ribuan tahun yang lalu masih terjago sampai sekarang Napa dalam sistem pemerintahan marga adat budaya bahkan bahasa biso terjago Sehingga Sumatera Selatan banyaknya suku dan bahasanya Mungkin kalau tidak katik pemerintahan marga Adat dan budaya kita di Sumatera Selatan ini sudah terlebur jadi sikok Pastilah dalam ratusan tahun terjadi asimilasi ataupun akulturasi Namun masih pacak terjingok dan dominan identitas dari keasliannya Perlestarinya adat budaya dan bahasa di pemerintahan marga Dikarenakan juga pemerintahan marga ini punya wemenang yang besar Yaitu kewenangan peradilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat, sampai penghasilan marga Selain itu terbentuknya marga dipengaruhi oleh tiga faktor teritorial dan genealogis Aduh tiga hal, ngapo marga terbentuk Aduh tiga hal, ngapo marga terbentuk Yang pertama, dikarenoke masyarakatnya sama-sama terikat dengan wilayah yang ditempati Yang kedua, adanya perasaan terikat antara masyarakat dengan alasan puyang ataupun keturunan Yang ketiga, dikarenoke penggabungan dari kedua ini Yaitu keterikatan wilayah dan juga keterikatan dengan puyang Dalam menjalankan pemerintahan marga, prakteknya dibangun dengan sistem yang mencakup kondisi budaya, kondisi sosial, dan material Kondisi budaya ngatur sistem kepercayaan masyarakat Dan juga nilai-nilai budaya, pecah budaya malu, hargo diri, perlakuan untuk betino, meminang betino, dan sebagainya Kemudian, kondisi sosial yang ngatur struktur sosial Konflik antar masyarakat, keamanan, sampai masalah hukum Dan selain itu, kondisi material dalam mengatur pengaturan wilayah dan juga pengelolaannya Mengatur pengupahan, perkawinan, pakaian, dan sebagainya Yang segalanya ini diatur dan sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Sehingga terjagolah adat budaya dan bahasanya masing-masing Yang Alhamdulillah masih bisa kita rasakan sampai sekarang Dengan banyaknya suku dan bahasa yang ada di Sumatera Selatan ini Pemerintahan Merga punya peran besar dalam melestarikan sejarah budaya Kito Sumatera Selatan Tapi, malah gak pacar ditolak, mojo gak pacar diraih Pemerintahan Merga sebagai penjago terakhir dari kebudayaan ini Sudah dekatin lagi Sejak diterbitkenya Undang-Undang No. 5 tahun 1979 Tentang pemerintahan desa Yang mengarah pemerintahan Merga menjadi corak nasional Dengan mengadopsi sistem desa pecah di Pulau Jawa Maka, dikeluarkannya surat keputusan Gubernur tanggal 24 Mei 1983 Yang membubarkan pemerintahan Merga Kemudian, seluruh pesira atau kepala dari Merga dipecat secara hormat Dusun dalam Merga diganti dengan desa Dan Krio sebagai kepala dusun akan diganti dengan kepala desa Akibat dibubarkannya pemerintahan Merga ini Dalam beberapa tahun terakhir ini Mulai adanya dekredasi kebudayaan di beberapa wilayah Karena itulah, inilah saatnya kita harus sama-sama Untuk menjago adat budaya kita Supaya tetap lestari Dan kalau bisa, menghargani kita hidup ke lagi Agar kita punya benteng terakhir dalam menjago budaya kita ini Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!